Halo Mirsa, aksi ribuan buruh dari berbagai federasi serikat buruh nasional ini masih berlangsung mengawal putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji formil dan material Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan bergabung dengan reporter Metro TV Adasor Haruhendi dari kawasan Patuku dan Jakarta Pusat untuk laporan selengkapnya. Halo Sarah, apakah putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dibacakan dan kondisi desain seperti apa? Ya Febri dan juga Naila pada saat ini kami berada di depan patung kuda yang dimana dapat terlihat 10 ribu buruh ini tengah menantikan putusan terhadap judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus. Ini dapat terlihat di belakang kami, ini puluhan, maksud kami 10 ribu buruh tengah menunggu dan menyaksikan langsung pembacaan putusan Undang-Undang Cipta Kerja yang dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kalau kita melihat memang sebelum dilakukannya pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi, ini para buruh melakukan orasi yang saling bersaut-sautan yang dimana membacakan ataupun menyuarakan terhadap tuntutan yang dibawakan bertepatan terhadap pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Tadi kami menyaksikan dan mendengar bahwa para buruh ini menuntut agar Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini ditolak karena dinilai inkonstitusional dan juga secara regulasi ini merugikan buruh. Tadi kami mendengar bahwa sejumlah poin yang disampaikan oleh para buruh di patung kuda ini ada beberapa hal yaitu mereka menolak adanya PHK yang semakin dipermudah, lalu jam kerja para buruh seharusnya lebih manusiawi lagi dan juga para buruh ini menolak adanya sistem prekrutan pengerjaan secara outsourcing. Di samping hal itu juga dari para buruh ini menuntut agar adanya kenaikan upah minimum sebanyak 15 persen. Bukan tanpa sebab karena para buruh ini melihat berdasarkan inflasi dan juga pertumbuhan angka ekonomi Indonesia pada saat ini. Para buruh ini mengacu pada upah minimum Jakarta yang berada di angka 4,9 juta per bulan yang diharapkan dapat naik sebesar 15 persen yang berada di angka 5,6 juta per bulan. Selain itu juga bukan tanpa sebab karena para buruh ini melihat adanya putusan pemerintah terhadap kenaikan gaji dari PNS dan juga pensiunan. Terlihat bahwa putusan pemerintah ini menaikkan gaji PNS sebesar 8 persen dan juga uang pensiunan bagi para PNS sebesar 12 persen. Nah, kalau kita melihat bahwa tuntutan dari para buruh ini adalah kenaikan upah minimum 15 persen juga bukan tanpa sebab karena selama 3 tahun berturut-turut. Mulai dari tahun 2020, 2021, dan 2022 ini upah minimum dari para buruh tidak ada kenaikan sehingga hal ini didasari oleh adanya inflasi yang semakin tinggi dan juga daya beli yang semakin tinggi. Demikian Febri dan juga Naila yang dapat kami sampaikan mengenai putusan MK terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini akan kami update selanjutnya. Baik, kita akan menghentikan putusan uji material Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih rekan Sarah Ruhendi melaporkan dari lokasi. Selamat bertugas kembali dan kita harapkan juga semoga unjur kasa ini bisa terus berlangsung dapat. Damai, ada juga hasilnya memuaskan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.